Halo, nama saya Yulianti, saya guru autis, saya baru-baru setahun di NAJIK. Alhamdulillah saya masuk waktu itu beli wisensi tanggal 27 Juli. Tanggal 30 September, saya di bisnis NAJIK ini, alhamdulillah dapat penghasilan Rp360.000.000.000. Dalam waktu 2 bulan itu 26 orang. Kita giving aja sih, tidak ada ekspetasi apa-apa. Kita memberitahukan bahwa ini loh ada bisnis yang bagus, layak untuk di jalanin. Karena kita dari bisnis apa sih yang dapat uangnya cepat gitu ya, iBisnis ini lah, yang NAJIK ini. Kalau di tim saya beragam ya, tapi lebih banyaknya saya dari kalangan menengah ke bawah. Ya biasa sih ada yang gojek, ada yang pedagang biasa, ada yang jualan sayur di pasar minggu, ada yang jualan makanan burung, banyak banget sih beragam. Ada pegawai negeri juga ada. Ada juga sih yang direktur ada, yang tipator Indonesia juga ada. Yang aktif malah orang yang memang butuh uang gitu. Wah banyak banget perjuangannya ya. Artinya saya mendepankan Tuhan aja sih. Kita tinggal minta aja. Tinggal minta apa yang kita inginkan, nanti Tuhan juga menjawab. Jadi Tuhan itu mengabulkan apa yang kita mau. Saya lagi di PAUD itu, saya pendiri juga. Waktu itu karena di lingkungan kan nggak ada kegiatan. Akhirnya saya mendirikan PAUD. Itu kita dibayar Rp50.000 per bulan. Saya sih caranya, saya tulis nama teman atau yang kira-kira akan membantu saya gitu. Saya tulis 100 nama. Nah disitu saya telponin satu-satu. Saya pinjam uang Rp500.000 per satu orang. Akhirnya saya telpon satu-satu. Ini harusnya ditelepon ya, tidak boleh di WhatsApp atau SMS. Kita langsung telpon langsung. Saya bilang pinjam uang Rp500.000 diganti 2 bulan. Akhirnya ada teman yang ngasih ngalah Rp5.000.000, ada yang Rp1.000.000, ada yang Rp2.000.000. Artinya dari 100 orang yang harusnya kita pinjam, tapi ternyata dengan 20 orang itu, alhamdulillah ada. Rp50.000.000 dalam waktu 3 hari sih. 3 hari? Iya, dalam waktu 3 hari. Jadi ibu belinya yang SD5 ini ya? Iya, yang ini. Oke, itu lunas dalam waktu gak kalah waktu? 2 bulan, saya langsung 2 bulan itu. Saya tanah bilang ke teman itu, saya bayar 2 bulan dan benar-benar Allah kabulkan di waktu 2 bulan itu, saya bisa ngelunasi semua hutang. Sehingga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!